Prabowo, Ibran, dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua terwadah. Hai, saya Rifandwi Astono, kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai, benar-benar BTS Gedung Putih. Apa kabar? Akhirnya pemungutan suara pemilu di Indonesia sudah selesai. Tapi proses pemilunya sendiri belum kelar karena sampai saat ini kita masih nunggu hasil rekapitulasi suara dari KPU dan kita masih nunggu juga kira-kira siapa yang bakal diumumkan sebagai presiden terpilih Pilpres tahun ini. Tapi kalau dari hasil penghitungan sementara sih memang sejauh ini paslon nomor 02, yaitu Prabowo, Subianto, dan Gibran Raka Buming Raka yang notabene adalah putra sulungnya Presiden Jokowi Dodo itu unggul. Dan unggulnya tuh bukan unggul cuma kayak 1-2 persen tapi unggul cukup jauh dari paslon lainnya. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang menarik adalah sampai saat ini sudah ada beberapa kepala negara yang mengucapkan selamat gitu kan. Ada dari Presiden Rusia Vladimir Putin, ada dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, tapi Amerika Serikat justru belum memberikan ucapan apa-apa ya Petsya? Iya, sejauh ini memang belum. Dan itu aku udah nanya dua kali ya. Fanya yang pertama adalah sehari setelah Prabowo mengklaim kemenangan, itu kalau nggak salah di hari yang sama Pilpres ya, diklaim kemenangannya, itu besokannya aku langsung tanya ke Gedung Putih. Pada saat itu mereka menjawab, sepertinya akan menunggu hasil resmi, akan memberikan ucapan pada saat yang apropriate, yang layak. Dan kemudian aku sempat tanya juga, apakah Amerika Serikat ini akan comfortable, akan nyaman bekerja bareng dengan Prabowo dengan rekam jejak HAM-nya yang tidak cemerlang. Lalu di awal Maret ya, minggu pertama Maret ini, aku sempat tanya lagi ke Gedung Putih, bagaimana apakah sudah siap memberikan ucapan selamat, dan jawabannya ya lebih ini sih, lebih mengakui bahwa Prabowo itu menang, tapi belum mengucapkan selamat secara langsung, karena jawabannya lebih ke... Kami tahu bahwa Prabowo unggul dalam perolehan suara, dan kami juga ingin early engagement ya bilangnya, ingin segera bekerja sama, tapi itu belum ada kata-kata resmi untuk mengucapkan selamat. Dan ini memang sebetulnya, you know, it's tradisinya Amerika Serikat kan, tidak melakukan hal tersebut, tidak memberi ucapan selamat sebelum ada hasil resmi. Jadi ya kita lihat aja nanti bagaimana, ya tentunya kalau ada perkembangan kita akan laporin. Dinamika ini tuh jadi menarik untuk diamati, soalnya kalau kita lihat ke belakang, kalau kita ingat-ingat, Prabowo itu sebelum jadi menhan, sebelum masuk ke pemerintahannya Presiden Jokowi, dia itu sempat lama sekali nggak boleh masuk ke Amerika. Itu tuh gara-gara apa ya Pets? Tidak ada larangan resmi sebetulnya, tapi tidak pernah, tidak diberikan visa, dan dicurigai bahwa ini disebabkan oleh berbagai pelanggaran HAM yang dituduhkan kepadanya, mulai dari di Timor Leste, kemudian di Aceh, dan goalnya itu adalah pada saat tahun 98 dengan tuduhan penculikan dan penyiksaan aktivis reformasi ya, masa pro-reformasi tahun 1998. Akhirnya tidak boleh masukkan ke Amerika Serikat selama hampir 20 tahun waktu itu. Baru kemudian ia setelah menjadi Menteri Pertahanan di bawah Jokowi tahun 2020, itu pemerintahan Presiden Trump mengatakan bahwa, oke kita akan undang Prabowo Supianto datang ke Amerika Serikat, dengan berbagai alasan yang sebetulnya adalah lebih ke alasan praktis ya, geopolitik praktis. Dalam arti Indonesia waktu itu dikhawatirkan terlalu mepet ke Beijing, sehingga Amerika Serikat merasa, oke kita mungkin harus menanggalkan dulu berbagai nilai-nilai HAM yang dijunjung tinggi, karena biar bagaimanapun ini adalah seorang menhan Indonesia yang perlu diajak kerjasama. Kalau dari informasi yang kamu kumpulin di PED sejauh ini, seperti apa sih reaksi Gedung Putih terhadap kemenangan Prabowo sendiri? Apakah mereka senang? Atau ya mereka khawatir? Atau kayak gimana kalau boleh dijelasin PED? Well, terus terang sebetulnya fokus Gedung Putih saat ini, kalau untuk politik luar negeri itu tentunya perang Gaza, perang di Ukraina, sama strategic rivalry, persaingan kompetitif dengan Tiongkok ya. Sementara dalam negeri juga pasti sibuk urusan, mau kampanye Pilpres bulan November mendatang, ini kan sekarang udah mulai-mulai panas. Jadi sebetulnya perhatian Gedung Putih Amerika Serikat terhadap negara-negara lain, itu ya hanya untuk maintenance aja, hanya untuk polisi-polisi kebijakan yang sudah ada, dan itu lebih banyak melewati Departemen Luar Negeri. Kalau Gedung Putihnya sendiri sih kayaknya fokusnya nggak ke situ. Dan kalau secara umum memang lebih memperhatikan Indonesia itu dari konteks kepentingan geopolitik Amerika Serikat. Jadi bagaimana sikap Indonesia terhadap konflik di Gaza, konflik di Ukraina, dan juga persaingan strategis dengan Tiongkok. Dan lagi pula Gedung Putih kan juga sudah tahu ya, sikap nanti Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo itu kurang lebih akan sesuai dengan pemerintahan Jokowi selama ini. Siapapun presidennya pasti akan mendukung Palestina, kemudian juga tidak terlalu mihak dalam isu Rusia dan Ukraina, dan juga dalam persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, khusus dengan Prabowo seperti yang disampaikan oleh John Kirby ini, Amerika Serikat sudah bekerjasama dengan baik dengan Prabowo selama ia menjabat menjadi Menhan, dan menjabat untuk melakukan hal tersebut memperdalam hubungan Amerika Serikat dan Indonesia yang sifatnya kemitraan strategis. So, in that sense mereka sudah tahu nih bahwa Prabowo ini kan ya dari Menhan kan, dari security dan memang itu aspek yang dipegang Amerika Serikat dalam hal persaingan dengan Tiongkok di kawasan. Indonesia itu sudah pasti sama seperti yang lain juga akan dipegangnya, dikuncinya dari segi defense, dari segi security dan keamanan. Tapi sebetulnya dalam hal hubungan Prabowo itu sebetulnya sudah punya ikatan sebelumnya dengan Amerika Serikat. Dia kan lulusan pendidikan militer di Amerika Serikat tahun 1980-an, lalu yang tadi sudah kita singgung sebagai Menhan, dia juga berusaha untuk mempererat hubungan antarmiliter, pembelian senjata dan sebagainya ke Amerika Serikat. So, you know, Americans, Washington itu sudah tahu dan sudah kenal siapa itu Prabowo. Berikut pun dengan berbagai catatan-catatan yang kelam di masa pasca 1998. Terhadap Lieutenant Jim Galteni Naboro Subirato, diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Berselihatan Republik Indonesia. So, this is somebody yang sudah ada di radarnya Amerika Serikat. Jadi, apapun penilaiannya, this is somebody that they already know. Itu satu. Dan kemudian, untuk urusan masalah HAM, ini kan bukan pertama kalinya gedung putih harus menelan ludah, mengesampingkan prinsip demi kepentingan geostrategis. Kita lihat saja Perdana Menteri India Narendra Modi, yang kita tahu adalah seorang yang Hindu nasionalis, yang benar-benar menekan oposisi, memberangus kebebasan pers, dan sebagainya. Tapi toh diterima juga kan sama Presiden Biden, bahkan diberikan state visit, disambut dengan mewah, dengan makan malam kenegaraan, kunjungan kenegaraan yang with all the bells and whistles. Dan kenapa itu begitu? Karena posisi India yang sangat penting dalam rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan. Well, Indonesia in a sense, itu juga maybe on a smaller scale ya, dalam skala yang lebih kecil, India juga, I mean, we are strategically important. Dan Amerika Serikat juga tidak mau Indonesia terlalu mepet ke Beijing, biar bagaimanapun. So, whoever, siapapun yang akan menjadi presidennya, harus dilihat dalam konteks itu. Dan keuntungan, kedekatan dalam ternyata kutip Prabowo dengan Amerika Serikat, ini juga mungkin semakin positif, dianggapnya setelah tahu mungkin bahwa yang jadi wakil dari Prabowo nantinya, kalau memang dinyatakan resmi menang, adalah putra sulung dari Presiden Jokowi, yang notabene sekarang juga punya hubungan yang oke juga dengan Amerika Serikat ya, Pets? Ya, dan ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari segala agendanya Prabowo dan Gibran ini kan continuity kan ke berlanjutan program yang sebelumnya, yaitu programnya Jokowi Dodo. Nah, this is something yang Amerika Serikat sudah tahu, we already know what kind of administration it's going to be, jadi tidak ada kejutan. Tinggal di manage aja ke depannya, dengan pemahaman bahwa ya oke lah Indonesia ini butuh dengan segala macam dana investasi, dan yang bisa memberikan adalah Tiongkok, Amerika Serikat mengerti hal itu, tapi juga dalam hal ikatan keamanan dan security di kawasan, tetap Amerika Serikat yang memegang. The U.S. is one of the most important partners for Indonesia. And we agreed to elevate our partnership into comprehensive strategic partnership. Pets, ini penasaran sih, jadikan tahun ini tuh kita punya banyak banget pemilu di seluruh dunia kan, separoh penduduk dunia tuh nyoblos, atau voting lah di bilik suara mereka di negara masing-masing. Tapi yang jadi pertanyaanku adalah, buat Amerika Serikat, sesignifikan apa sih hasil pemilu Indonesia buat kepentingannya Washington? Ya honestly, dilihatnya sebetulnya dalam konteks-konteks geopolitis yang tadi kita sudah bahas, dan juga kepentingan ke depannya ya, yaitu misalnya satu nickel, ya karena Amerika Serikat dan Indonesia kan sudah berbulan-bulan ini, udah setahun lebih barangkali ya, berusaha untuk menegosiasi satu kesepakatan di mana Amerika Serikat bisa mengimpor nickel Indonesia, yang sekarang ini terhambat karena berbagai isu, termasuk isu bahwa nickel itu diolah, diproses di Indonesia dengan investasinya Tiongkok yang terlalu banyak, dan juga dengan berbagai macam tuduhan pelanggaran lingkungan, so this is yang membuat para anggota kongres di Amerika Serikat merasa bahwa jangan deh jangan-jangan impor nickel dari Indonesia karena tidak memenuhi standar Amerika Serikat, padahal kita tahu bahwa Presiden Biden terutama ini sangat menginginkan untuk bisa lepas landas menuju ke electric vehicle, mobil listrik ya, EV, secepat mungkin untuk mendukung agenda mitigasi climate change, perubahan iklimnya dia, tapi itu hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi mobil listrik yang sangat membutuhkan baterai, dan baterai itu membutuhkan mineral seperti nickel, yang mana kandungan nickel Indonesia itu kan ibaratnya seperti kandungan minyaknya Arab Saudi gitu kan, tertinggi di dunia, so this is another issue yang diinginkan oleh Amerika Serikat dalam hal kedekatan tersebut, tapi tentunya selain itu ya, of course other things, satu Indonesia ini merupakan suara yang cukup besar di global self, bukan hanya sebagai negara mayoritas muslim terbesar, dan berbagai atribut Indonesia lain, yang bagi Amerika Serikat ini, it's important to keep Indonesia sebagai kawan, sebagai somebody yang mungkin bukan teman dekat, atau bukan soheb paling erat, bukan pacar atau gimana, tapi somebody that you can work with, dan itu penting sekali bagi Amerika Serikat, khususnya itu tadi, kembali ke masalah Gaza, Indonesia kan cukup vokal sekali, di berbagai platform internasional, untuk mengkritik, menekan pemerintah Biden, untuk segera gencatan senjata. I stand before you today, to defend justice, against the blatant violation of international law, that has been committed by Israel. Lalu masalah invasi Rusia ke Ukraina, juga Indonesia bukan, you know, somebody yang sangat membantu, atau sangat berada di camp Amerika Serikat, dan untuk rivalitas Tiongkok dan Amerika Serikat, juga Indonesia cukup di tengah. So these are important topics, yang menjadi bagian dari kerangka, atau bagian dari kacamata Amerika Serikat, memandang Indonesia. Menarik tadi pas kamu bilang, bahwa Indonesia itu ya, suara yang besar, di global south gitu kan, di negara-negara berkembang, karena memang Indonesia adalah, salah satu negara demokrasi terbesar gitu kan Pets. Di tengah tren, menurunnya demokrasi, di berbagai belahan dunia, dan di tengah banyaknya kecaman, di dalam negeri, di Indonesia, akan kualitas demokrasi Indonesia saat ini, terutama dalam pemilu terakhir, karena ada para aktivis demokrasi, yang menganggap bahwa, Indonesia's democracy is backsliding gitu kan, mulai dari, ya kandidatnya sendiri, juga memang punya track record, yang tadi seperti kamu bilang di awal, tidak terlalu cemerlang dalam isu HAM, kemudian juga adanya upaya, untuk mengangkangi konstitusi, dalam pencalonan Gibran, sebagai cawapres, yang juga memang sudah diputus oleh, Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi Indonesia, Amerika Serikat sendiri melihat hal itu, sebagai sesuatu yang dikhawatirkan, apa enggak nih Pets? Nah ini menarik ya, kalau kita lihat, sebetulnya pemerintahan Biden itu, pada saat Presiden Biden pertama kali menjabat, itu salah satu slogan besarnya itu adalah, dunia ini terdiri dari kubu otokrasi, dan kubu demokrasi, ya kan, tapi beberapa tahun memasuki, masa kepresiden tersebut, mulailah agak ditinggalkan konsep tersebut, karena biar bagaimanapun, Biden harus bekerja dengan semua otokrasi, dengan Arab Saudi, ya kan, dengan India, yang tadi kita sudah bahas, jadi, dalam hal itu sudah tidak terlalu ditekankan lagi, jadi kalau masalah demokratik backsliding di Indonesia, maupun di negara lain, itu, ya masih ada, masih kalau seperti kata John Kirby ke aku waktu itu, setiap kali pembicaraan dengan pemimpin negara manapun, Presiden Biden selalu menekankan masalah hak azazi manusia, tapi, how serious, how much of a diplomatic push di balik pembicaraan tersebut, kan kayaknya memang tidak ada, ya kan, tidak terlalu banyak, seperti itu juga dengan di Indonesia, dan jangan lupa juga bahwa Amerika Serikat itu juga sadar bahwa democratic backsliding, erosi demokrasi itu juga terjadi di negara ini, ya kan, kita tahu tahun 2021, tanggal 6 Januari, ribuan pendukung Presiden Trump menyerbu gedung kongres, menolak untuk mensertifikasi kemenangan Presiden Joe Biden, Presiden Donald Trump menolak transfer of power, transfer kekuasaan secara dama yang merupakan jantung dari demokrasi, Sampai sekarang mengaku bahwa Pilpres itu curang dan sebagainya, so, I think pemerintah Biden itu sekarang lebih pragmatis, dalam arti bahwa, ya isu ini masih dianggap penting, but it's not something yang crucial, yang sehingga menjadi penentu, bagaimana dinamika hubungan bilateral dengan negara lain, termasuk Indonesia. Tapi Van, pas waktu, kamu kan liputan ya, pas waktu Pilpres kemarin, itu rata-rata diaspora Indonesia di Amerika Serikat, merasa berkirah gak dengan demokrasi di tanah air, dan kira-kira hasilnya gimana? Nah, jadi kemarin itu aku liputan di Los Angeles, Los Angeles itu adalah konsentrasinya diaspora Indonesia di Amerika Serikat kan Pets, disitu tumplek-plek gitu, banyak orang Indonesia yang tinggal di sana, termasuk dalam pemilu kali ini juga Los Angeles itu adalah, lokasi penyelenggaraan pemilu dengan jumlah pemilih terbanyak se-Amerika Serikat. TPS 2, udah bisa antri. Menariknya, karena ada tiga metode pencoblosan, ada yang bisa datang langsung ke TPS, ada yang bisa lewat pos, ada juga yang disamperin dengan metode kotak suara keliling. Jadi di antara tiga metode ini ternyata paling banyak adalah yang milih lewat pos. Jadi waktu aku liputan di TPS tanggal 10 Februari lalu, itu dikit banget yang datang Pets. Jadi yang datang itu bahkan gak sampai 30% dari pemilih yang emang dari awal niat untuk datang ke TPS. Entah tuh kemana 70% lainnya yang sebelumnya sudah berkomitmen itu, apakah mereka lagi ada kerjaan, lagi sibuk, lagi liburan, males aja, atau mungkin udah gak minat lagi dengan Pilpres mungkin karena overwhelmed atau apa gitu. Kita belum tahu apa penyebabnya mayoritas dari mereka itu gak datang. Tapi di antara mereka yang datang, dari sedikit yang datang ini, mereka menunjukkan antusiasme yang cukup besar juga sih untuk Pilpres kali ini. Karena setelah 10 tahun terakhir, akhirnya pemilu kali ini tuh, khususnya untuk Pilpres ya, itu kandidatnya lebih dari dua. Ada tiga paslon gitu kan. Jadi mereka punya pilihan lebih banyak untuk milih, terutama di kalangan anak-anak muda. Mau itu yang milenial ataupun gen Z, yang emang ini jadi wadah pemilih paling besar untuk pemilu kali ini. Jumlahnya sampai 50% lebih. Dan mereka yang kemarin aku ajak ngobrol, waktu aku liputan di TPS di Los Angeles, memang sangat bersemangat untuk bisa memilih siapa yang akan memimpin Indonesia ke depannya. Karena mereka punya banyak pertaruhan di situ kan. Karena mereka yang nantinya istilahnya bakal mengalami atau menjalani pulang kampung, menikmati kebijakan-kebijakan yang dibikin nama presiden berikutnya gitu kan. Jadi mereka yang sangat bersemangat. Dan setelah dilakukan pembutuhan suara, penghitungan suara, akhirnya kita tahu kira-kira siapa sih yang jadi jagoannya diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Nggak cuma di Los Angeles, tapi se-Amerika Serikat. Ternyata kalau hasil dari rekapitulasi suara, di Amerika Serikat yang keluar sebagai juaranya, itu bukan paslon nomor 02. Tapi paslon 03, yaitu Ganjar Mahfud. Jadi agak berbeda. Dan itu di semua wilayah, maksudnya di pantai barat sama pantai timur beda nggak? Nggak. Jadi di Los Angeles, di TPS yang aku liput, juga di situ Ganjar nomor 1, nomor 2 Prabowo, nomor 3 Anis. Begitu juga di beberapa TPS-TPS lain dan kota-kota besar lain yang menyelenggarakan pemilu Indonesia. Kayak di Houston, di San Francisco, di New York, di DC. Memang Ganjar ini yang jadi pilihan utama diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Tapi kalau udah digabungin dengan suara di Indonesia nasional, ya tentunya jauh gitu ya. Karena memang... Ya nggak banyak kan lagi pula suara diaspora yang kemarin berapa? Kamu tahu nggak? Nah bener, jadi kalau di Amerika Serikat, pemilih itu jumlah totalnya 43 ribuan orang. Jadi memang kecil banget, ya 0,0 sekian lah dari jumlah total pemilih di seluruh dunia gitu untuk pemilu Indonesia ini. Jadi siapapun yang menang di Amerika Serikat, kalau kemudian di teli dengan yang ada di Indonesia, sesuai dengan apa yang kita lihat dari hasil hitung cepat, ya jadi nggak begitu signifikan gitu ya. Itu dia. Jadi satu pemilu sudah hampir selesai. Kita liput. Tinggal satu pemilu lagi yang harus kita hadapi ya, Pets, di Amerika Serikat ini. Yes. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Jangan kasih kendor. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.